bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan madrasah hebat bermartabat kali ini akan menjawab beberapa pertanyaan dari rekan-rekan cara menghubungkan mengkoneksikan wifi ke komputer ataupun laptop agar terkoneksi dengan handphone android siswa seperti apa caranya ilustrasinya seperti ini komputer server ataupun laptop kemudian ini router teman-teman bisa menggunakan router merek apa saja yang penting konfigurasi atau settingannya benar nah di bagian sini silahkan dihubungkan menggunakan kabel jaringan disambungkan dari menggunakan model ya menggunakan model kabel dari laptop ataupun PC ke jaringan setelah itu jangan lupa di setting settingnya seperti ini teman-teman bisa lihat di bagian belakang biasanya di bagian bawah router kebetulan saya menggunakan salah satu merek dengan jaringan 01 dengan jaringan 01 nah ini harus di setting oleh teman-teman kalau misalkan IP nya IP nya harus dirubah ya menggunakan 192 168 0 titik sekian-sekian IP LAN nya caranya di bagian network LAN ya silahkan teman-teman cari ya biasanya network pilih LAN nah disini silahkan ganti IP nya boleh 0.1 0.2 0.3 bebas ya oleh rekan-rekan setelah itu jangan lupa disimpan selanjutnya di bagian DHCP cari teman-teman DHCP DHCP ini fungsinya untuk memberikan IP otomatis ya jangan lupa di enable nah di enable misalkan nanti siswa dapat IP yang terhubung ke Android dari 2 sampai 199 contohnya ya gateway boleh di kosongkan atau termasuk DNS boleh di kosongkan juga ya jangan lupa disimpan ya yang selanjutnya di pengaturan Wifi pengaturan Wifi bagian security ya cari kalau misalkan modelnya berbeda ya tampilannya cari aja security ini boleh di setting disable ya agar siswa langsung terkoneksi saja tanpa password atau bisa menggunakan password juga ya silahkan tinggal diisikan aja passwordnya kali ini saya disable aja oke simpan nah setelah di setting ini silahkan di close udah terhubung ya kemudian kembali ke virtual box di virtual box konfigurasi atau settingannya seperti ini ya pengaturan jaringan adapter 1 pilih NAT adapter 2 pilih adapter terbreed nah adapter terbreed nah di bagian sini penting sekali teman-teman pastikan memilih yang tepat ya yang digunakan sebagai jaringan lokal ataupun jaringan ke Wifi cara ngeceknya klik kanan di bagian bawah kiri nah disini nah kalau tampilannya seperti ini dirubah saja di detail agar lebih jelas nah ini yang LAN yang terhubung ke Wifi tadi controller sementara yang Wifi PCI adapter di device name nya ya ini jangan lupa teman-teman ganti IP nya setting di internet protokol version dan samakan juga IP nya kosong titik sekian-sekian ya boleh 253 yang penting jangan melebihi 254 ya oke gateway kosongkan DNS kosongkan karena ini hanya untuk terhubung ke jaringan lokal saja dan tidak mesti terhubung terhubung ke internet oke nah setelah terhubung semuanya saya coba jalankan ya ini kita coba cek di PC terlebih dahulu 192 168 192 192 192 titik 0 200 oke ini berhasil ya berhasil sekarang saya akan terhubung ke HP pastikan HP terhubung ke jaringan ya nah ini HP juga sudah bisa ya pastikan terhubung ke Wifi nah ini Wifi nya udah bisa oke seperti ini teman-teman jadi cukup mudah HP terhubung ke Wifi Wifi menggunakan kabel terhubung ke laptop ataupun ke PC seperti itu konfigurasinya settingannya mudah-mudahan bermanfaat ya jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar mudah-mudahan bisa dipahami sedikit penjelasan ini ya jadi jika konfigurasinya benar maka siswa dan madrasah bisa melaksanakan ujian madrasah ataupun ulangan semester PTS PAT dan lain sebagainya 100% tanpa terkoneksi ke internet madrasah hanya menyediakan Wifi saja jaringan lokal tidak perlu terhubung ke internet itu terima kasih sebelumnya kurang lebihnya mohon maaf jangan lupa subscribe channel madrasah hebat bermartabat assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh